Intro Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenal karet bintik pendek dan cara menghadapi pemain yang menggunakan karet bintik pendek atau yang sering kita kenal dengan bintzer atau bintik serang. Kali ini saya ditemani oleh saudara kumkum, seorang atlet profesional. Karet bintik pendek bisa digunakan untuk di bagian forehand ataupun di bagian backhand. Kali ini yang akan kita bahas adalah karet bintik pendek yang digunakan di sisi backhand. Karet bintik pendek ada dua jenis, yaitu bintik pendek murni dan bintik pendek medium. Perbedaannya yang medium, bolanya lebih meredam dan lebih goyang. Untuk menghadapi pemain yang menggunakan karet bintik pendek, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Karet bintik pendek sebenarnya sama dengan karet polos, yaitu bila kita memberikan bola topspin, maka kembalinya ke kita juga adalah bola topspin. Hanya karet bintik pendek akan meredam kecepatan dan putaran bola, sehingga laju bola yang kembali ke kita akan menjadi lebih pelan dan berkurang putarannya. Kami menganjurkan teman-teman untuk berlatih drive dengan bintik pendek untuk membiasakan bola yang kembali lebih lambat. Saat melakukan drive dengan mereka, kita harus menggesek bola. Bila kita memberikan bola underspin, maka bola yang kembali juga underspin. Tetapi karet bintik pendek akan mengurangi putaran yang dihasilkan, sehingga putaran underspin akan lebih lemah, tetapi tidak menjadi bola kosong. Kami menganjurkan teman-teman untuk berlatih chop dengan karet bintik pendek untuk merasakan putaran underspin yang berkurang. Hal lain yang kami anjurkan untuk dipelajari adalah melakukan spin terhadap karet bintik pendek, untuk membiasakan kembalinya bola yang pelan. Itu tadi teman-teman beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai sifat karet bintik panjang. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menghadapi pemain yang menggunakan karet bintik panjang. Yang pertama adalah servis. Pemain bintik pendek biasanya bermain di dekat meja. Mereka sangat nyaman mengembalikan servis panjang dengan mendorong bola, ataupun servis pendek dengan melakukan flick apapun jenis servis kita, baik kosong, isi, ataupun sidespin. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan spin setelah melakukan servis. Bila servis kita panjang, bintik pendek akan mendorong bola, dan kita harus sudah siap melakukan spin. Bila servis kita pendek, bintik pendek akan melakukan flick. Biasanya, flicknya tidak terlalu kencang, dan kita sudah siap untuk melakukan spin. Kecuali pada pemain Itomima yang dapat melakukan flick yang sangat powerful. Perlu diingat bahwa setelah melakukan spin, kita harus siap di dekat meja, karena blok bintik pendek akan jatuh di dekat meja, sehingga kita harus mempersiapkan spin di dekat meja. Sebagai tips, kami menganjurkan sekali-sekali untuk melakukan servis panjang ke arah badan mereka, yang membuat mereka kurang nyaman mengembalikan servis kita. Berikutnya adalah menerima servis. Bintik pendek biasanya melakukan servis dengan karet polosnya. Bila servis mereka keluar meja, upayakan untuk melakukan spin, kemudian mengantisipasi blok dari backhandnya yang menghasilkan bola pelan. Bila servis mereka tidak memungkinkan untuk di-spin, lakukan chop ke sisi backhand mereka, kemudian antisipasi dorongan mereka dengan siap melakukan spin dari backhand atau forehand. Perlu diketahui bahwa dorongan bintik pendek tidak terlalu cepat, jadi kita bisa mempunyai waktu untuk mempersiapkan spin backhand atau forehand. Yang terakhir, kami ingatkan kembali bahwa saat dorong-dorongan dengan bintik pendek, kita harus menggesek bola, karena bola dorongan mereka memiliki putaran yang sedikit dan speed yang kurang, sehingga bola cepat jatuh. Demikian teman-teman pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.